Pengalaman naik kereta cepat satu-satunya di Asia Tenggara guys Kebanggaan Indonesia Memiliki kecepatan 350 km per jam Cepat banget Tapi sayang sekali Aku kecewa guys Meskipun sudah diresmikan tahun kemarin guys Tapi kita baru saja mau menjejal Menjejal bahasa Indonesia Mencoba kereta cepat Jakarta Bandung Yang namanya WUS Pas baru masuk stasiun Membuat saya tercengang guys Karena suasananya itu bukan kayak di stasiun Tapi kayak di bandara Cenggi Airpods Nah sebelum kita melebu kok Melebu-melebu bahasa Indonesia Masuk Nah sebelum kita masuk ke kereta cepat ini guys Kita harus melakukan ritual terlebih dahulu Yaitu foto-foto di depan congor Eh co-congor maaf Di depan kereta cepat WUS Cepat kebanggaan Indonesia guys WUS Jadi gak cuma Jepang aja yang punya singkang Yang kita tetap punya WUS Bangga guys Mantap Nah kalau ini foto saya Waktu nyari nasi uduk di Jepang Naik singkang-seng guys Suatu kebanggaan guys Indonesia punya kereta cepat ya Terlepas dari kontroversi yang lain Tapi kita patut bangga Karena Indonesia punya kereta yang sangat luar biasa Semoga sampai Surabaya guys Saatnya mencari gerbong kita guys Nomor berapa hayo tebak Tentunya karena kita bukan Sultan Kita mencari gerbong yang paling belakang Alias gerbong ekonomi guys Maklum ya Semoga kita nanti merasakan gerbong yang paling depan guys Semoga kapan-kapan bisa diajakin oleh youtuber yang besar Kayak Rafi Ahmad Terus Mbak Imbong Naik yang first class guys Alias yang paling depan Maklum ya guys Karena kita masih youtuber kecil Alias youtuber pemula Makanya kita duduk di kelas ekonomi dulu So jangan lupa subscribe dan komen ya guys Supaya kami bisa duduk di first class nantinya Amin Walaupun kursi ekonomi Tapi sangat memuaskan Karena jarak untuk ke kursi depannya juga sangat luas Lengkap dengan meja makan juga Kalian kalau mau ngecas juga ada nih Tepatnya ada di bawah tempat duduk kalian ya Aku kasih tips buat kalian yang mau naik bus Dari Halim ke Bandung dan sebaliknya Jangan lupa pilih tempat duduk ganjil untuk Halim ke Bandung Dan sebaliknya Untuk Bandung ke Halim kalian harus pilih tiket Eh tiket tempat duduk genap ya Supaya kalian bisa melihat pemandangan yang sangat indah seperti aku ini Waduh hp ku jatuh guys Aku sangat kagum ya ketika melalui terowongan yang sangat panjang Yang kayaknya paling panjang di Indonesia sih ini Tapi dengan cuman beberapa detik aja Wussh gila keren Kehadiran kereta cepat telah menempatkan Indonesia melaju sejajar dengan negara maju Transmore Transformer Transformasi dan inovasi yang telah diupayakan Kini telah dinikmati manfaatnya guys Secara nyata gitu Buat kalian pemegang tiket kereta cepat wuss Akan diberikan fasilitas gratis shuttle Hingga gratis tiket masuk wahana yang ada di Bandung guys Ada dusun bambu, farmhouse, floating market, the great Asia Afrika Tepi danau dan juga tepi kota healing Yang bikin kita bangga guys Ternyata banyak sekali loh warga Malaysia Yang datang ke Indonesia untuk cobain kereta cepat wussh Orang Malaysia tidak perlu ke Jepang lagi untuk naik Shinkansen ya Shinkansen kalau nggak salah Eh maaf guys ternyata Shinkansen ya Shinkansen catat Shinkansen Maklum ketularan suamiku yang ngomongnya suka belepotan itu Nah kalian sebagai warga Indonesia udah cobain belum? Ayo Aku doain ya semoga kalian yang pingin naik kereta cepat wussh Segera tercapai Oh iya buat kalian yang mau beli tiket wussh Aku saranin kalian download dulu ya aplikasinya namanya wussh Jadi kalian pada saat sampai tidak perlu ribet-ribet lagi cetak fisiknya Fisik tiketnya itu loh Jadi tinggal scan barcode-nya aja yang ada di aplikasi tiket wussh Kalau kalian nggak tahu nanti akan dikasih tahu oleh petugasnya pada saat check-in Tapi kalau kalian mau cetak juga juga boleh Bebas Kalian bisa lihat guys HP tidak terjatuh walaupun pada posisi berdiri Menandakan kereta melaju sangat mulus Nyaris tanpa guncangan pada kecepatan yang sangat tinggi guys Eh 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 Taraaa Apa manakah Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba guys Yaitu menunggu kecepatan maksimal dari wussh Berapa sih kecepatan maksimal dari kereta cepat wussh ini Kata petugasnya maksimal yaitu 350 km per jam guys Luar biasa ya Kalau kamu pengen melihat kecepatan kereta wussh Kamu bisa melihat kalau di sepeda motor itu namanya sepedometer guys Nah kalau wussh ini sepedometernya itu ada tepat di atas pintu masuk atau pintu lalu-lalang kereta Cuantik banget ya guys Pemandangan sawah dan pemandangan yang ada di sampingku ini Di tengah-tengah melihat pemandangan sawah dan gunung-gunung Ada hal-hal yang membuat saya kecewa guys Kira-kira apa ya yang membuat aku kecewa guys Ayo coba tebak Nanti yang bisa saya kasih elop Oke guys Saya kasih waktu untuk menjawab dulu Jawab di kolom komentar ya Satu Dua Tiga Oke waktu habis Ya betul Yang membuat kami kecewa adalah Waktunya singkat banget guys Dari Jakarta ke Bandung Cuman 30 menit Rasanya itu loh cepet banget Harusnya kan kita pengen menikmati lebih lama ya Jadi menikmati sawah Menikmati gunung Itu agak lamaan gitu loh Eh baru naik Kayaknya Malah sudah sampai Untuk mengobati kekecewaan saya Saya berharap pemerintah itu akan meneruskan proyek kereta cepat ini Dari Jakarta Gak cuman sampai Bandung Tapi harus dibablasin sampai Surabaya guys Sehingga Selain transportasi lebih mudah Untuk menikmati kereta cepat di keretanya itu Relatif lebih lama gitu loh Masa baru ngambil foto-foto Udah sampai Bandung Aduh Demikian review Wush dari kami guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye 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 Bye-bye